Selamat datang di Minecraft 100 hari Tapi kita adalah Slime Ya, Slime yang hentai Eh? Enggak kayaknya Ya, selamat datang di Minecraft Tapi kita hidup di dunia Tensei Sitara Slime Dataken Hardcore Dimana di dunia Tesura ini Dipenuhi dengan berbagai ras Yaitu ras goblin Ras wolf Ras art Ras rezard Dan masih banyak lagi Di 100 hari ini Aku harus membangun base Dengan menyatukan berbagai ras Menjadi lebih kuat Dan aku harus mengalahkan 4 boss yang ada di dunia Tenseura ini Apakah kita bisa bertahad hidup Sudah menyelesaikan misinya Ini adalah jawabannya Ayo dukung channel ini Dengan like video ini Dan subscribe channel ini Supaya bisa mencapai 100k subscriber guys Dan Mari kita saksikan Perjalanan kita 100 hari Di dunia Itu berguna Jadi aku ambil lagi Dan disitu ada tombol rengkarnasi Jadi aku pencet Oke guys Begitulah perjalananku selama 20 detik di dunia tesura ini Terima kasih yang sudah menonton Jadi aku coba spek 3 Dan aku disuruh pilih Merengkarnasi menjadi apa Dan aku pilih slime Dan aku mengubah menjadi survival lagi Ini hanya kembali ke survival ya guys Gak ngecin ini Dan perjalananku sebagai selamin hentai Dimulai Ya survival pada umumnya Aku memulai mengambil kayu Dan aku melihat ada 2 rumah Di dekat aku spawn Jadi aku membuat peralatan Fix dari kayu Mengambil batu Membuat terus dari batu Dan aku mengecek skill-skillku Mencari skill yang bisa aku pakai Aku pun coba membunuh kuda Dan ternyata aku bisa menjadi kuda Aku gak tau kenapa guys Aku menjadi kuda putih Padahal yang kubunuh Kuda hitam Apa dia menyamar Lalu aku mencoba memasuki rumah tersebut Tapi Apakah aku segumung gitu Sampai gak bisa masuk Jadi aku hancurkan saja Supaya aku bisa masuk Dan ini bisa menjadi rumah Sementara aku Hari kedua sampai hari kesembilan Aku melihat di dekat rumahku ada goa Tetapi aku melihatnya Gelap banget Jadi aku takut Dan aku pun mengumpulkan makanan Dengan membunuh mob Aku pun memakai Resorspect night vision Dan mencoba memasuki gue tersebut Dan disana ada Kepala wither skeleton Dan aku menemukan Eee 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 spider Lalu aku menemukan pohon besar Tempat boss terakhir kita Karena aku masih cupu Aku pun mencari Oror Ya Aku skip ya guys Karena Gak ada yang penting banget Kecuali aku menemukan Crystal warna biru Kayaknya itu penting Setelah mining aku pun balik ke rumah Dan mempereskan Inventoriku Dan melihat senjata-senjata Apa saja yang bisa aku buat Supaya aku menjadi kuat Aku pun memperkuat pertahananku Dengan membuat armon Dari iron Dan aku melihat human Karena aku benci dengan mukanya Aku pun membunuhnya Aku pun bisa memakai tubuhnya Lalu aku bertemu dengan ular besar Dan aku coba membunuhnya Tetapi Aku terkenal racun Oh my god Aku kira Aku akan mati Dan Akan selesai Perjalananku sampai disini Tetapi Aku melihat sapi Dan Aku punya harapan Aku Susu 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 Tamir Susu Please Susu Opai Eh Susu Please Kesini Dan aku mau Meminum susu Dan Minecraftku Nge-crash Oh iya Sekali kalian kena racun ular ini Kalian akan terkena damage Sampai kalian mati Lalu aku bertemu dengan human Yang sedang Patroli Karena mukanya nyebelin Aku membunuhnya Dan Aku hampir mati Karenanya Oh my god Oh my god Lalu aku mencoba menjelajah Dan yang aku temukan Cuma ulat Besar Karena aku geli dengan ulat Aku geplak deh Lalu aku bertemu dengan cewek Karena aku slam yang hentai Aku colek deh Ini kenapa Lagi sepeda Gak buka merasaan kami Nah Jadi mati Oh iya Aku disini juga menebatkan Skill predator Karena sebelumnya Aku sudah membunuh Slam Ini Jadi skill predator ini Kita bisa memakan air Eh Ini memakan atau meminum Entahlah Jadi aku minum terus Supaya mendapatkan skill Dan aku mendapatkan skillnya Dan disini Skillnya Seperti mainan tembakan air Waktu aku dulu kecil Dan aku bertemu dengan orang Dan aku membunuhnya Dan mendapatkan skill bersaker Oh iya Skill airku juga bisa membuat Aku bernampas dalam air Dan membuatku berenang sangat cepat Hari ke 10 Sampai hari ke 15 Aku mendapatkan skill blacklining Dari memuduh creeper Jadi skill blacklining ini Sama seperti lining biasa Cuma berwarna hitam Tujuanku ke cave Untuk mencari lava Untuk aku minum Ya Untuk aku minum Untuk mendapatkan skill api Limbat menangis melihat ini Oh iya Skill predator ini Juga bisa menghancurkan blok apapun Kecuali restaurant Dan background Ini memudahkanku untuk mining Aku mau meminum lava Hingga mendapatkan skill api Weee Gak ada lagi Slempang Aku menemukan human Yang membawa pedang keren Karena aku suka pedangnya Aku mau bunuhnya Tapi Aku tidak mendapatkan pedang Melainkan dapat skill Severer Aku menjelajah Dan aku menemukan desert Serta village Dan di dekat village tersebut Ada sebuah portal besar Berwarna merah Tapi Aku tidak berani memasukinya Jadi aku menandai di map Dan aku akan masuk portal ini Jika aku sudah Bertambah kuat Lalu aku menemukan Maskas villager Jadi aku memanfaatkannya Untuk mengumpulkan souls Ya Jadi souls ini Kita dapatkan dari Membunuh Rush human Dan tujuan Mengumpulkan soul ini Untuk membuat kita Menjadi Raja Iblis Dan berapa lama jauh Di desa villager Aku menemukan Ordechester Salah satu boss Yang ingin ku kalahkan Aku mencoba Menyerangnya dari jauh Dengan skill Black Lightning Anjir apa itu Gak jadi Aku takut Gak jadi aku takut Gak jadi aku takut Aku menemukan Yang bumi besar Dan disana ada Sapimen Babi Eh Ini aneh Lalu dari kejauhan Aku melihat Skrombolan Ork Sangat banyak Aku berpikir Kalau aku melawan mereka Aku bisa jadi Sam gepre Oh no Karena Aku menjel aja Aku melihat Aku masih lemah Aku pun membuat Katana pertamaku Ya Walaupun masih lemah sih Dan aku melanjutkan Mining Untuk membuka Kristal Untuk membuat Katana yang lebih kuat Saat ini aku menemukan Sarang ular besar Karena aku trauma Dengan ular besar Aku pun pakai mereka semua Ya disini Aku mendapatkan Beberapa Golden Apple Dan Satu Enchanted Good Apple Lumayan Dan Aku menghabiskan Waktuku Dengan Mining Hari ke-16 Sampai hari ke-18 Aku menemukan Sebuah desa goblin Jadi aku memberi Nama salah satu Goblin cewek Disini Aku berharap Dia berevolusi Menjadi Goblin yang Kawai Eh Kaget Maaf Aku Aku kira cewek Dan aku menamai goblin Goblin yang ada disana Eh Mana aku gak cukup Aku memberi nama mereka Dengan abjad Saja Karena aku malas Memikinkan nama Yang cocok untuk mereka Aku pun memasang Waston Untuk memudahkanku Berteleport Dari kedai Saya ke rumahku Dan aku memberi mereka Armor Supaya mereka Menjadi kuat Lalu aku menemukan Kapal udara Eh Tunggu Tunggu Sejak kapan Di tesura ini Sudah ada Kapal udara Aku pun menaikinya Eh Kaget Tapi kau Dan aku membasmi Mereka semua Yang ada di kapal udara Lalu aku menemukan Kesatria berjubah Dan beberapa Villager Lumayan Dapat Totem Dan aku mendapatkan skill Spearhead Dari membunuh Kesatria tersebut Hari ke-19 Sampai hari ke-30 Aku membuat Bepek Supaya memudahkanku Menyimpan barang Lebih banyak Serta aku mengupgrade-nya Supaya lebih banyak slotnya Aku melihat-lihat Senjata Apacetnya Yang bisa Kubuat Dan aku menemukan Mainan Tembakan air Aku ingin ini Jadi aku ke Biom jungle Untuk mengambil Bambu Bahan untuk Membuat mainan Tembakan air Dalam perjalanan pulang Aku menemukan rumah Besar Ya Tentu saja Aku maling Ya Gara-gara rumah besar ini Aku lupa jadi Membuat mainan Oh no Tembakan air Aku pun main Untuk mengumpulkan Kristal Lebih banyak Hancur Dan aku menggunakan Scraper Redator Untuk main Ini dia Hasil main Dengan skill Predator Nikmatnya Jadi aku membuat Menara Dari Or Or Dan aku Menghancurkannya Ini sangat Satisfying Lalu aku Pertemuan Shizui Izawa Karena aku Masih cupu Aku menggunakan Metode Di Satu hari Demon Slayer Ya Menyerang Dari jauh Dan Tiba-tiba Ifrit muncul Oh my god Oh my god Oh my god Aku pun lari Karena ya Pasti aku Tidak bisa mengalahkannya Kalau duel Oh my god Dia kakek busin Saat Ifrit Tidak mengenaliku Lagi Aku pun Menyerangnya Dari jauh Dari jauh Dan aku mendapatkan skill-skill dari membunuh Ifrit. Dan aku mendapatkan skill Degenerate dan Black Vamp. Dari memakan Shizui Izawa. Dan aku juga mendapatkan topengnya. Wow, ini keren. Lalu aku membuat katana yang lebih bagus. Dan aku mencobanya ke mob-mob sekitar. Hari ke-31 sampai hari ke-51. Di sini aku hanya fokus untuk memperkuat diri. Aku menemukan spawn villager di kapal. Jadi aku menggunakannya untuk mengumpulkan souls. Ya, aku sangat lama di farming souls ini. Aku mencoba membuat nether portal. Tetapi gak bisa. Aku gak tahu kenapa. Dan aku coba lagi. Emang gak bisa. Jadi aku pun jalan-jalan saja. Aku melakukan raid di villager. Untuk mendapatkan totem. Sekalian farming souls. Dan aku mencoba memperhatikan diri untuk memasuki portal. Warna merah. Ternyata ini untuk ke nether. Kan terus portal yang kubuat gak bisa. Aku pun muncul di atas bedrock. Dan aku mencoba menggali ke bawah. Dan ternyata disini adalah gabungan dari dn sama nether. Aku pun mencoba menjelajah untuk mencari sesuatu yang bagus. Tetapi aku hanya menemukan shulker. Jadi menurutku gak ada lagi. Aku pun pulang ke overworld. Aku menemukan desa goblin lagi. Lalu aku keingat tujuan kita membangun base. Dan base pertama Rimuru itu. Dimulai dari desa goblin. Aku pun membuat desa ini menjadi baseku. Dengan berbagai ras. Dan kalian tahu. Aku cewa dengan dunia tesura ini. Karena gak ada yang kawaii-kawaii nih. Aku pun memulai membereskan desa ini. Dari danaan pohon yang mengganggu. Aku juga menemukan desa wolf. Dan aku memberinya nama. Karena aku cuma menemukan dua. Jadi aku membawa balik ke desaku. Dan aku memasang white stone. Untuk mempermudah dalam bertelepon. Aku mulai membawa tembok. Untuk melindungi desaku. Lalu aku ke cave lagi. Untuk mengumpulkan stone-stone. Dan bahan lainnya. Karena bahan-bahan untuk membuat tembok. Sudah habis. Dan melanjutkan pembuatan lembok. Hingga selesai. Aku memberi nama ke salah satu goblink. Di desaku. Dan memberinya amor. Supaya lebih kuat. Lalu aku menemukan biome mesah. Dan disana ada gedung tinggi. Markas villager. Tetapi aku melihat sekelombolan orc. Jadi aku pun takut. Lalu aku pun melakukan raid. Untuk merestok totemku. Tetapi makananku habis. Dan aku takut mati. Dan aku tidak bisa raid-gain. Dan aku. Aku pun gagal menyelesaikan raid-nya. Aku hanya diam di salah satu rumah. Dan menyamal menjadi burung. Sambil joget-joget. Mau kan aku. Dan aku menghabiskan waktuku. Dengan farming souls. Hari kelima 2. Sampai lima lima. Aku membuat armor dari amor saurus. Yang aku dapatkan dari membunuhnya. Dan aku membuat armor dari diamond. Serta mengenchant-nya. Supaya aku lebih kuat. Aku pun telah menyelesaikan mengumpulkan souls. Berarti kita harus menyelesaikan satu lagi. Untuk menjadi demon lord. Atau raja iblis. Yaitu mengalahkan orc disaster. Tetapi. Ini sangat sulit. Dikalahkan. Ya. Aku cuma mengalahkannya. Oh my god. Aku sampai. Lari-lari untuk mengalahkannya. Sambil menunggu. Darahku regen. Ya. Mana regen ku lama sekali. Tetapi. Itu tidak menghilangkan. Tekad ku. Untuk mengalahkan. Orc disaster. The regen orc disaster. Cepat banget. Aku hanya lari-lari sebentar saja. Darahnya sudah full kembali. Aku pun bingung. Mengalahkannya bagaimana. Aku harus lebih jago. Ya. Saat dia nyangkut. Aku pun menghajarnya. Ini bukan salahku. Dia saja yang nyangkut. Anggap saja. Aku hoki. Please. Jangan bully aku. Dan akhirnya. Aku mengalahkan. Orc disaster. Walaupun dengan cara cupu. Aku pun menjadi demon lord. Dan pandanganku hilang. Apakah aku mendapatkan. Matas syaringan. Oh my god. Lalu aku berkeliling-keliling. Lama banget. Aku pun tidur. Karena. Kupikir. Aku kelalahan. Dan besok pakinya. Aku mulai berasa-asap. Kayaknya benar. Bentar lagi. Aku jadi slime panggang. Oh ternyata tidak. Aku menjadi demon lord. Dan disini. Aku mendapatkan skill. Endless regeneration. Dan ultra speed regeneration. Ya. Disini. Kehidupanku sebagai slime. Berubah. Dan saat aku memakai tubuh. Orc disaster. Oh my god. Darahnya. Ah. Pantas aku pukul dia. Seperti. Dia merasakan digi semut. Aku pun ke biomesan. Untuk mengumpulkan kulit amor sauce. Dan aku mau buat celana. Dan sepatu dari Amosaurus. Hari kelima 6 sampai 76. Aku main yang mengumpulkan kristal. Untuk membuat armor. Dan sword lebih kuat lagi. Dan aku banyak menghabiskan waktuku. Untuk mining. Di hari ke-66. Aku memutuskan untuk selesai mining. Dan kembali ke rumah. Dan ini dia hasil kristal yang kukumpulkan. Banyak yang aku buang. Or-or lainnya. Karena menurutku. Aku tidak membutuhkannya lagi. Dan aku melelekan semua kristal. Di best furnace. Dan membuat magic steel ingat. Lalu aku membakarnya dengan api blis. Dan ini berubah menjadi demonic steel. Dan aku mengambilnya menjadi orishat sum ingat. Dan aku membuat sword dari orishat sum. Aku pun mengeteskan ke ular besar. Ya kuat sih. Dan aku membuat mitril. Membuat air kita lang. Dan membuat sepatu terbang. Aku mengira ini bisa membuat kita terbang. Tapi ternyata. Ini hanya membuat kita lari cepat. Lalu aku melakukan lain. Untuk meresok totemku. Dan aku memulai mengubah desaku menjadi lebih bagus. Terima kasih telah menonton! Dan aku mengubah semua rumah. Yang ada di desaku. Baris saja aku menyelesaikan desaku. Tiba-tiba Hinata Sakaguchi datang. Dan aku coba melawannya. Dengan jarak jauh. Ya. Kenapa? Aku takut. Limurah saja belum bisa mengalahkannya. Dan jika kita terkena serangannya tiga kali. Kita bakal mati. Jadi aku mengurangi darahnya terlebih dahulu. Saat dia sekarat. Aku pun menyerangnya dengan sword. Dan aku mendapatkan skill. Usuper. Dan metemachian. Dan sekarang aku bisa berubah menjadi Hinata. Eh. Salah anime woy. Bukan ini. Ini juga. Nah. Ini baru benar. Hari ke-77. Aku merasa sudah cukup kuat untuk melawan boss selanjutnya. Yaitu Carry Dish. Jadi aku memberi bibit. Carry Dish. Ke salah satu Org. Dan membuatnya marah. Dan. Petarungan dimulai. Aku ingin melawannya memakai tubuh Org Trichester. Eh. Kenapa jadi Slam Boy? Dan aku coba lagi. Oh no. Kenapa nih Slam? Darahnya setengah lagi. Digigit semut. Selesai aku. Jadi aku memutuskan untuk memakai tubuh Hinata saja. Dan ini aku kira. Ini mudah. Tetapi serangannya begitu sakit. Kalau aku tidak memakai skill Regeneration. Aku pun sudah mati sekarang. Dan yang susah juga. Ini banyak anak buahnya. Yang mengganggu. Dan ini juga tulisannya mengganggu. Bentar, bentar, bentar. Aku kecilkan dulu. Terlalu kecil. Oke, pas. Dan. Aku bisa lebih lulu asam lawannya. Tengah. Terima kasih telah menonton 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 Pertarungan pun dimulai Terima kasih telah menonton 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 Jadi aku menonton Terima kasih telah menonton Dan aku membawanya Dan aku membawanya ke desa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton